PT KAI Komuter resmi memesan 3 rangkaian kereta relistrik atau KRL dari Cina senilai 783 miliar rupiah. Padahal sebelumnya, KCI dikabarkan akan mengimpor 3 KRL dari Jepang setelah impor KRL bekas Jepang dilarang oleh pemerintah karena melanggar peraturan Presiden. Pemesanan 3 KRL impor dari Cina ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerjasama di Beijing pada 31 Januari 2024. Kontrak kerjasama pengadaan sarana KRL baru bersama Railway Construction Corporation Cina itu ditandatangani langsung di Beijing oleh dirut KCI Asdo Artrivianto. Asdo mengungkap, pada kontrak ini KCI memesan 3 rangkaian KRL baru tipe KCI SFC 120V. Pembelian 3 KRL impor ini bertujuan untuk penambahan kapasitas angkut komuter lain Jepo Detape yang sudah mencapai 1 juta pengguna perharinya. Pengadaan baru ini juga untuk mengganti sarana KRL yang akan dilakukan permajaan atau retrofit oleh PT Industri Kereta Api sebanyak 4 rangkaian. Diketahui, sarana KRL yang sudah memasuki masa permajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Yang mana KRL Jabodetabek ditargetkan melayani 1,2 juta pengguna perhari pada tahun 2025. Sebelumnya, Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan mengungkap, pemerintah batal merealisasikan rencana impor KRL bekas dari Jepang sebanyak 12 rangkaian. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengimpor 3 rangkaian KRL baru dari Cina. Hal itu guna menutupi kekurangan armada KRL. Sebab tahun ini saja, ada 10 rangkaian KRL yang harus dipensiunkan dan tahun depan terdapat 16 rangkaian KRL. Namun, 3 rangkaian KRL baru ini tidak dapat didatangkan dalam waktu dekat. Meski begitu, Luhut menyebut berdasarkan perhitungan para ahli, masa kritis itu baru terjadi pada tahun 2024 hingga 2025 bersamaan dengan datangnya 3 rangkaian baru tersebut.